Bagaimana perasaan kamu kalau misalkan berada di posisi seperti Gloria Nata Praja Hamel yang kemarin sempat masuk Timpas Ibra, namun tidak bisa ikut upacara HUD RI ke-71 karena permasalahan keluarga negaraan ganda? Sebelumnya juga ada Menteri SDM Archandra Tahar yang akhirnya dicopot oleh Presiden Jokowi Dodo karena permasalahan dui keluarga negaraan. Lalu seperti apa sih tanggapan teman-teman tentang keluarga negaraan ganda ini? Dan bagaimana kalau misalkan Indonesia menganut keluarga negaraan ganda ini? Tentang kedui negaraan ini, kalau saya sih setuju-setuju aja soalnya juga kayak banyak kan pemain-main berprestasi di luar. Contohnya atlet deh, dari atlet-atlet di luar negeri sana yang sebenarnya dia bisa masuk ke Indonesia ini karena dia juga memiliki darah Indonesia. Dan kalau misalnya kayak mereka menganut dui ke negaraan kayak gitu, itu juga keuntungan kan buat Indonesia. Kayak berprestasi segala macem. Contohnya tuh banyak deh, kayak Raja Nenggolan juga kan, main profesional yang bela bilgia sekarang. Tadinya yang saya dengar tuh dia memang pengen bela Indonesia, Cuma agak susah karena masalah keluarga negaraan yang beritu. Kalau menurut saya sih, boleh-boleh aja dui keluarga negaraan. Tapi asal ada dasar aturan yang jelas dan peruntukan yang jelas, jangan sampai tentang dui keluarga negaraan ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah celah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Menurut saya Indonesia tuh belum siang untuk kayak gitu, gak kayak Amerika juga. Karena kan Amerika udah dari dulu, mereka bahkan di KTP aja tuh gak ada agama. Nah, menurut saya sih keluarga negara ini tuh 11-12 sama si agama ini. Karena kalau misalnya satu orang, ya kayak contoh mantan menteri kita itu, dua keluarga negaraan dan di aparat negara, terus kalau misalnya yang lain mau coba untuk ikut kayak gitu dan si pemerintah kita mau memperlakukan si dua keluarga negaraan ini tuh, pastinya itu bakal rame banget dimana-mana. Apalagi netizen Indonesia sangat-sangat tinggi aktivitasnya. Pasti-pasti gue yakin itu bakal goyang sih. Kayak yaudah itu cuma sebatas rancangan-rancangan doang. Sub indo by broth3rmax